Kalau tuan pergi ke pekan, belikan saya bunga melati. Assalamualaikum hai saya ucapkan selamat kita bertemu kembali. Oke saya berada di pantai Tanjung Lubang Miri, sangat canggih pemenangan disini, saya sudah menikmati air kelapa dan membeli sedikit makanan di belakang sana tadi, saya ambil video disana. Oke jom kita menikmati pemenangan di pantai Tanjung Lubang Miri pada kali ini. Miri memang terkenal dengan pantai-pantainya yang indah. Salah satu pantai yang sangat terkenal di bandaraya Miri ini adalah pantai Tanjung Lubang. Sebelum kita menuju ke pantai, kita akan merakam dahulu video kita di bahagian ini. Gerai-gerai yang menjual makanan dan minuman ini dibuka pada setiap hari di pantai Tanjung Lubang ini. Bagi anda yang sudah lama tidak datang ke Miri, sudah pastinya ini adalah sesuatu yang baru bagi anda. Dan betul ia memang masih baru lagi. Sekiranya anda berkesempatan, jangan lupa datang ke sini ya. Pantai Tanjung Lubang masih indah seperti dahulu. Ia tetap menjadi kegemaran anak-anak muda dan orang ramai untuk berkumpul bersama kawan-kawan dan keluarga. Masih ramai juga pengunjung yang datang mengunjungi pantai ini. Tetapi, Alhamdulillah, semuanya mengikuti SOP yang telah ditetapkan, iaitu dengan menjaga jarak dan menggunakan pelitup muka. Sudah pastinya anak-anaklah yang paling gembira sekali sekiranya kita membawa mereka untuk bersiar-siar di tepi pantai. Kalau anda datang ke Miri, Tanjung Lubang juga adalah antara tempat yang patut sekali anda kunjungi. Oh, bucat kemuka saya. Tadi saya sudah makan sesuatu, tanpa kan? Nah, ini tidak kita simpan sedikit listrik biar serah. Maaf ya, tadi saya sudah makan sedikit, saya makan kue-kue, saya makan sate sedikit, jadi tanda merah lagi mulut-mulut. Saya masih ingat lagi di Tanjung Lubang ini dahulu sebelum ia dirubah menjadi kedai-kedai yang sudah modern lagi. Sebenarnya dulu ia ada tempat makan seafood yang sangat famous di Tanjung Lubang ini. Memang saya betul-betul ingat saya sempat juga makan di sana pada waktu itu. Saya rindu zaman masa itu, saya sangat rindu. Dan sekarang yang ada di Tanjung Lubang ini adalah KSC dan ada Pizza Hut juga di sini. Dan yang itu kita boleh dapati di mana-mana sahaja kan. Patutnya saya rasa sesuai lah dikekalkan yang dahulu. Tapi tidak apa, yang ini pun cantik juga. Kita tetap sayang Miri kita. Terima kasih. Untuk pengetahuan semua, pantai Tanjung Lubang ini adalah sangat popular di Miri ini. Dan sekarang masih lagi ramai yang berkunjung ke Tanjung Lubang ini untuk bersiar-siar, untuk membawa keluarga beriadah di sini. Oke, saya tunjukkan sedikit ya, tengok itu. Tetapi walaupun ramai yang datang, semua orang menjaga SOP. Dan sekarang di belakang saya, di depan saya tak ada orang. Semuanya menjaga SOP masing-masing. Dan saya akan rakam. Kita tutup ini dulu. Dari sini juga kita dapat melihat dengan jelas pemandangan matahari terbenam. Nunjauh di sana. Sekian sahaja video kita di Tanjung Lubang. Ini adalah video yang biasa-biasa saja. Yang sebenarnya tadi saya tak ingin untuk merakam. Tapi saya rakam juga video ini. Alang-alang kita sudah berjalan ya. Kita ambil kenangan juga untuk kawan-kawan kita tonton bersama-sama. Dan terima kasih kepada para subscriber kita yang kenal kita di sini. Tadi ada dua orang. Tadi ada sis, sis, thank you. Sebab tadi menyapa saya sis, thank you. Dan ada seorang lagi. Kawan kita yang tadi benung, tidak? Nama itu bilon, anak yang sangat sangat pokok tadi. Ada kawan kita tadi. Ada anaknya main kapal terbang. Bukan drone ya. Kapal terbang, bilon mainan. Dan kapal terbang sangat sangat pokok. Dan dia pun kenal saya. Dan dia dulu menyapa saya. Thank you semua. Oke, sampai kita jumpa lagi di video-video yang lain. Terima kasih kepada semua yang selalu support kita. Salam sayang dari saya, Supya Sarawak. Bye-bye. Tanjung Lubang, nama diberi. Pantai yang indah di Bandar Raya Miri. Sampai di sini video kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.